Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyebut pendingin ruangan atau AC di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, sudah terpasang. Sembari melontarkan candaan, pria yang akrab di sapa Pak Bas itu menyebut Presiden Jokowi kini sudah bisa tidur nyenyak di istana. PLT Kepala Otorita IKN ini menambahkan bahwa selain Istana Garuda, Istana Negara pun dinyatakan sudah siap untuk digunakan. Selain dua istana di IKN, Pak Bas mengklaim bahwa perumahan dan hotel di IKN juga sudah bisa dihuni. Perumahan dan hotel di IKN tersebut nantinya akan digunakan para menteri untuk tinggal. Diketahui Jokowi sempat bermalam di kantor Presiden IKN pada minggu 28 Juli 2024 yang lalu. Presiden Jokowi Dodo mengakui tidurnya tidak nyenyak saat pertama kali bermalam di kantor Presiden Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menanggapi hal tersebut, Pak Bas selaku PLT Otorita IKN menyebut jika Presiden Jokowi tak nyenyak tidur disebabkan oleh AC yang kurang hidup. Namun ia menduga, AC di ruangan tempat Jokowi menginap hanya mengalami masalah teknis. Saat ini pekerjaan konstruksi bangunan diklaim sudah mencapai 100 persen. Namun para pekerja masih harus merampungkan dekorasi interior dan memasang lampu. Menurut rencana perbaikan demi perbaikan akan terus dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang yang akan dilaksanakan di IKN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!